Intro Tim Divisi Humas Polri bersama dengan para awak media berkesempatan bertemu dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham RI Seripuguh Budi Utami untuk bertanya jawab terkait permasalahan penanganan napi terpidana terorisme di Pangkal Pinang khususnya. Dirjen Pemasyarakatan mengatakan bahwa lembaga pemasyarakatan memperlakukan isolasi terhadap napi terorisme dengan tujuan supaya tidak menyebarkan paham radikalisme kepada para napi lainnya. Terkait dengan radikalisme itu sesuatu yang hidupnya di mindset orang yang tidak mudah ditebak tapi dari jajaran kami mencoba melakukan profiling terhadap tidak saja mereka yang terlibat kasus terorisme tapi bisa kepada yang berada di sekitarnya. Jadi ada strategi yang diterapkan di jajaran pemasyarakatan terhadap penanganan mereka yang terlibat terorisme itu di profiling, hasil profiling kemudian di assessment dari kedua metode ini kemudian ditetapkan bagaimana men-treatment mereka. Tentu tidak bekerja sendiri tapi bekerja sama dengan pihak-pihak terkait utamanya BNPT kemudian selain Polri juga ada lembaga swadaya masyarakat yang punya perhatian terhadap mereka yang terlibat kasus terorisme. Dari Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Blitung, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.